Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Sore-Sore Jadi untuk video kali ini, temanya adalah Menurut kalian, kalian itu pengen Avataro Sentai Don't Brother ceritanya kayak gimana? Kalau gue pribadi, gue jujur aja, gue pengen cerita Avataro itu Yang pertama tidak terlalu berat Karena menurut gue, Super Sentai kalau terlalu berat itu kayak kurang cocok lah Jadi masih kayak ada komedi atau episode random Tapi yang nggak sebanyak Zenkaiger ini Yang penting cerita utamanya itu masih bagus lah Terus juga twist-twistnya itu menarik Sekarang kita mulai masuk ke jawaban dari kalian Yang pertama ini dari Fajar Pratama Semoga harapanku untuk Avataro Sentai Don't Brother Kalau ceritanya agak sedikit dark dan ada komedinya Semua Zenkaiger comeback Tessie menjadi baik dan berubah warna Kaito jadi jahatnya agak lama Mungkin 6 episode GG jadi bos besar di Don't Brother Ayah dan ibu Kaito jadi ranger Ada Six dan Extra Ranger Kakaknya Extra Ranger Adiknya Six Ranger Yang bisa berganti warna Yang terakhir ada terungkapnya Misteri Dunia Pararel Terima kasih Fajar Pratama Wah jujur aja ini lumayan menarik sih Tapi yang pasti kalau semua Zenkaiger comeback Ini kayaknya agak susah Karena sejauh ini Yang kita tahu bakalan comeback di Don't Brother Dari Zenkaiger itu ada 2 Ada Zenkaiser Dan juga ada Juran Dimana Zenkaiser Dia bakal berubah menjadi Zenkai Black Berubahnya karena apa? Ya kita masih belum tahu Stacey menjadi baik dan berubah warna Ini tergantung gimana ending dari Zenkiger sih Kaito jadi jahatnya agak lama Ini kan karena dari spoiler Kita tahu kalau Zenkaiser bakal berubah jadi Zenkai Black Ya berubahnya gimana? Kita nggak tahu Terus apakah Zenkai Black ini jahat atau nggak Kita pun nggak tahu Tapi ada rumor yang bilang Kalau si Zenkai Black itu Sebenarnya adalah GG Yang ngendaliin tubuhnya Kaito GG jadi boss besar di Don't Brother Hmm ini ya mungkin kali ya Ayah dan ibu Kaito jadi ranger Ini menurutnya udah bakalan sangat-sangat tidak mungkin Karena ini udah bukan ceritanya Kaito lagi Ada Six dan Extra Ranger Ini sih Six sih udah pasti bakalan ada ya Terungkapnya misteri dunia paralel Gue bener-bener pengen tahu Gimana konsep dari dunia paralel Yang ada di Zenkaiser serta Don't Brother ini Karena Don't Brother ini diibaratkan itu kayak Season lanjutan dari Zenkiger Sedangkan di Zenkiger kita tahu Semua dunia lain itu kekunci dalam Tojiro Gear Dan si Don't Brother ini Kita tahu kalau dia udah pernah debut di Zenkiger Tapi debutnya itu melalui Saint Tiger ciptaan ayahnya Kaito Apakah si Don't Brother ini Dunia Don't Brother ini adalah Dunia yang tidak sengaja tercipta oleh ayah Kaito Makanya dunia Don't Brother ini kayak nggak kesegel Atau emang ada dunia lain Yang si Toji Tendo ini nggak sadar Yang berikutnya ada dari James Ezra Harapan saya untuk seri Super Sentai ke-46 Apatara Sentai Don't Brother yaitu Lalu ceritanya yang berubah nuansa Contohnya dari episode 1-20 Ceritanya komedi Lalu 20-30 Ceritanya berubah menjadi serius Lalu episode 30 ke atas Sampai episode 40 Ceritanya berubah jadi komedi lagi Lalu episode 40 ke atas Sampai tamat Ceritanya berubah jadi serius lagi Jadi mirip-mirip seperti Kaku Ranger Karena saya suka Super Sentai dengan cerita yang berubah nuansa Terima kasih James Ezra Kalau dibilang bakal berubah nuansa sih Pasti bakal berubah nuansa ya Karena kan cerita Super Sentai atau Kamen Rider Atau apapun itu Pasti biasanya terbagi dalam beberapa arc Kayak arc awal Misal episode 1 sampai gelasan Terus arc kedua Dari gelasan sampai kayak 20 Arc ketiga Dan akhirnya ada final arc Atau kayak konklusinya Tapi kalau misal dari serius ke komedi Serius ke komedi Ya itu sih kayaknya bakal susah ya Karena lagi-lagi Tergantung arcnya ini Emang arc yang penting banget Yang fokus banget Atau emang yang masih bisa diselipin beberapa komedi Yang ketiga ada dari Rery Muhammad Untuk apa harus sentai dan brother Harapan saya adalah Ada cerita bertingkat Sama tokoh utama memiliki sifat antara Kaito Go Shikida Zen Kaiser Dan Yamato Kazakiri Jio Eagle Terima kasih Rery Muhammad Cerita bertingkat tuh maksudnya kayak Ya arc gitu kan Udah pasti Kayak awalnya mungkin santai Terus agak serius Tapi untuk Super Sentai Apa ya Tensinya tuh gak akan naik terus gitu loh Pasti Biasanya habis naik Slow Naik Slow Baru beberapa episode sebelum tamat Bakal naik lagi Terus dibilang Pengen tokoh utamanya tuh Punya sifat kayak Kaito Dan juga Yamato Kalau Yamato sih Masih oke Menurut gue Yamato adalah salah satu Red Sentai terbaik Sedangkan untuk Kaito Dia itu kayak Momen kerennya itu Dikit banget Dan sifatnya itu Menurut gue Salah satu yang terburuk Malah Bukan buruk sih Mungkin kayak lebih Kurang nyaman lah Berikutnya ada dari Haikal729 Harapan saya untuk Avatarosentai dan brother Adalah Wifu yang cantik Dan juga ceritanya Yang gak monoton Kayak Zen Kaiger Kalau boleh jujur Saya nonton Zen Kaiger Dari episode 1 Sampai 43 Saya kayak buang-buang Waktu Karena saya terbiasa Nonton Sentai Di bawah tahun 2012 Atau Go Buster ke bawah Yang ceritanya lebih asik Dan lebih menegangkan Terima kasih Haikal729 Kalau ngomongin level yang cantik Kita ini udah dapet Satu ya Cewek yang cakep Yaitu Human Formnya dari Onisister Dan gue setuju banget Kalau cerita Zen Kaiger ini Agak monoton Padahal konsepnya bagus Tapi eksekusinya tuh Kayak Kurang Makanya kalian boleh lihat sendiri Gue udah jarang banget Nge-review Zen Kaiger Karena Nontonnya itu kayak Males Berat banget gitu Ibarat kata Kalau mau Skip-skip cerita pun Itu gak masalah Masih dapet Konteks ceritanya Dan yang terakhir Ada dari Aditya Saputra Harapan saya Untuk Avatar Sentai Dan Brother Alur filmnya Atau ceritanya Seru Menarik Gak bosenin Terus Comebackin Veteran Sentai Kayak Gokaiger Untuk openingnya Mudah-mudahan enak Dan semoga aja Waifunya cakep Terima kasih Aditya Saputra Ya kayaknya ini Hampir semua orang ya Ngarepin Kalau alur ceritanya itu Seru menarik Dan gak bosenin Kalau comebackin Veteran Sentai Ini kayak Bakal susah sih Karena apa Argensinya Atau apa Kepentingan Sentai-sentai lama itu Muncul dalam cerita Don Brother ini Contohnya Kalau kita ngomongin Gokaiger yang muncul Di series Kita pasti gak bisa Lepas dari Dobusu Sentai Jouhojer Kenapa Gokaiger Bisa muncul Karena di Jouhojer itu Sebagai peringatan 2000 episode Super Sentai Dan si Gokaiger ini Ya gak cuman muncul Terus kayak buat Comeback gak Jelas gitu loh Tapi si Gokaiger ini Dia punya peran penting Dimana mereka kayak Masih power up Buat si Kazaki Ryamato Atau Jouho Dan pada saat Si Gokaiger itu Datang juga Ada satu Villain Yang kalau kita kira Mungkin ya Bakal jadi Villain anniversary Doang Tahunya enggak Si Villain ini Pun punya cerita Yang penting Kedalam Series Dobusu Sentai Jouhojer ini Jadi kalau mau Comebackin Gokaiger Ke Avatar Sentai Don Brother Menurut gue Agak susah Karena gak ada Momennya Sedangkan untuk Openingnya sendiri Ya gue harap Tetap menarik Seperti ala-ala Super Sentai Lainnya Oke jadi itu dia Untuk video Sore-sore kali ini Dan untuk Tema episode depan Adalah Masih seputar Super Sentai Oke jadi bisa dibilang Bulan Februari ini Akan menjadi Akhir dari Series Zenkaiger Zenkaiger yang Awalnya digadang-gadang Sebagai series Anniversary Yang terbesar Eh ternyata Menurut kebanyakan orang Tidak sesuai Ekspetasi Nah menurut kalian Zenkaiger ini Termasuk Anniversary Sentai Yang gagal Atau Enggak Dan Alasannya juga Kenapa ya Kalau misal Sebut gagal Alasannya kenapa Dan kalau kalian Bilang enggak juga Ya alasannya kenapa Kalau dari gue pribadi Jujur ya Ini sangat-sangat Tidak sesuai ekspetasi Ya berarti Mengecewakan Alasannya ya Ada di minggu depan Oke sekali lagi Terima kasih buat Yang udah ikutan Episode kali ini Dan sampai berjumpa Di episode berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa